Hai stelover, saya dokter Yuziana Ebiomed sering disapa dengan dokter Nana saya adalah dokter estetik anti aging medicine di Sarafi Medical Center kalau di klinik kita itu ada sekarang namanya itu software software itu hanya baru ada di kita di Sarafi Medical Center di Indonesia hanya baru ada di Sarafi Medical Center nah software itu merupakan satu alat dimana dengan teknologi ultrason dia bisa untuk memperbaiki agingnya kita salah satunya adalah muka kita yang turun tadi ini nih bisa diperbaiki dengan software ini penuaan ini itu seperti kita bicarakan tadi banyak faktor cuma salah satunya itu adalah produksi kolagen yang sudah mulai menurun di dalam tubuh kita terlalu lama untuk muka ya untuk muka untuk memperbaiki di kolagen itu sebenarnya banyak tindakan nih bisa kita lakukan salah satunya kita punya yang terbaru dan hanya baru kita di Indonesia itu namanya software software itu menggunakan teknologi ultrason dan itu sangat eh apa namanya itu sangat aman sangat safe untuk kita gunakan dengan nyeri yang sangat minimal dan tidak ablatif kalau kita gunakan yang lain merah-merah bulu bengkak-bengkak bulu dan soviet ini tidak jadi pasien keluar dari klinik sudah sangat nyaman tapi mukanya lebih kencang pasien saya tuh langsung kemarin tuh langsung senang Duk bagus ya langsung naik muka saya tapi itu proses ya semakin hari semakin bagus nanti di satu bulan dua bulan tiga bulan itu semakin optimal kerjanya karena proses kolagen kan butuh waktu nah soviet ini bagaimana dia meningkatkan supaya kolagen yang sudah sedikit ini dia memproses kembali gitu tuh jadi kalau kita masih muda kolagen kita masih bagus kita belum kendur karena kenapa karena kolagen kita masih bagus kolagen muka kolagen kulit semuanya masih bagus maka mulit-kulit terasa Oh kenyal gitu tanah tapi kalau kita udah aging pasti kulit kita menjadi penuh kusam terus mata kita lebih turun pipi kita lebih turun garis senyum kita lebih turun itu dikarenakan salah satunya adalah penyebab kolagenisasi kita yang tidak terbentuk dengan baik gitu kolagen kita sudah mulai turun produksinya nah dengan softwave ini kita bisa membantu mengoptimalkan kolagen di dalam kulit kita kalau softwave ini sih idealnya sih bisa kita pulang dua sampai tiga kali dalam setahun gitu tergantung nanti kita lihat kondisi pasiennya nah dan cukup hanya dengan dua atau tiga tahun treatment ini sudah sangat membantu cara memperbaiki memperbaiki muka kita mata yang turun garis senyum kita yang dalam mata kita yang turun dia membentuk kolagen yang baru nanti kita bisa menton dengan treatment-treatment yang indibak gitu kita juga punya indibak itu dengan laser kita punya pico wake gitu nah itu sangat membantu untuk mengoptimalkan kerjanya si softwave ini softwave ini sudah optimal tapi lebih optimal lagi kalau kita bantu dengan treatment-treatment yang lain karena all treatment itu akan lebih baik daripada one treatment itu sudah mulai boleh dilakukan dari umur 30-70 tahun tapi rata-rata sih aging process sudah kelihatan banget itu di usia 35 itu udah mulai muncul banget yang turun mukanya yang kurang tidur gitu pasti masih matanya juga lebih turun garis senyumnya lebih kelihatan itu biasanya di usia 35 jadi rata-rata pasien sih melakukan tindakan softwave ini di usia 35 tahun sampai 70 tahun kemarin saya mengerjakan pasien ada umur 65 tahun dan hasilnya itu sangat bagus proses softwave ini sebenarnya dia lebih ke memakai teknologi ultrason dimana kita ada suatu alat-alat dimana kita akan taruh di muka tapi di dalam bedanya softwave dengan lain dia udah ada pendinginnya jadi itu sangat aman gitu jadi orang tidak terlalu sakit karena di dalam handpiece nya itu tuh sudah pendinginnya nanti akan ditaruh di wajah untuk supaya kita tembakan setiap shoot itu adalah tembakan kita biasanya di muka itu akan dilakukan 300 shoot gitu tuh baik pipi maupun muka nanti kita akan bagi sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan pasien dengan teknologi ini sinal ultrasonnya akan ditembakkan sampai kedalaman satu sampai satu setengah mili gitu tuh nah itu akan meoptimalkan kerjanya pennya tidak terlalu pennya minimal dan hasilnya juga akan lebih optimal dibandingkan dengan alat yang kita punya sebelumnya karena softwave ini saya baca dari beberapa literatur di dunia itu banyak klinik-klinik kecantikan yang menggunakan softwave ini dan apa namanya reviewnya sangat baik gitu salah satunya adalah klinik LA Beauty di US LA Beauty di US saya baca itu sangat bagus gitu untuk progresor softwave nah awalnya sih seperti tadi saya masih bingung ini aduh kita udah punya alat sebelumnya kok beli lagi gitu dan alat sebelumnya juga oke dan sangat bagus gitu cuma saya sedikit khawatir kadang pasien suka drama ya kan sakitlah yang inilah yang itulah gitu tuh tapi dengan softwave ini pasien sangat happy sangat seneng terus belum ada komplain sama sekali nah kalau misalnya untuk semua jenis kulit bisa mau kulit sensitif kulit kering kulit berminyak boleh tapi kalau jerawat itu kan ada problemnya sendiri kita perbaiki dulu jerawatnya dan biasanya kan usia jerawat itu usia di bawah 30 tahun nah itu belum perlu sih karena kolagenisasi nya itu masih bagus kalau pun mau cukup hanya dengan indibas aja atau kita punya Venus Versa juga boleh gitu selamat menikmati